Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Alhamdulillahirrohabilalamin Allah SWT telah memberikan kita kemudahan Sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat Selanjutnya, Segenap Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Nasional FKIP Universitas Lampung yang saya hormati Seluruh panitia dan peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran Nasional FKIP Universitas Lampung Hafidha Kumullah Agama Islam telah mewarnai sejarah peradaban dunia sejak 14 abad silam Bahkan pesatnya perkembangan agama Islam dari timur hingga ke barat Pada abad ke-8 sampai ke-13 Masahi telah menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya Menurut dasen Uwin Sultan Syarif Qasim Riau, Syamruddin pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam Menjelaskan bahwa banyak ilmuwan yang memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan Di antaranya yaitu Ibn Hayyam, Al-Khwarizmi, Al-Masudi, dan Al-Razi Tasmara 2010 menjelaskan bahwa keterbalakangan umat Islam dalam segi teknologi Telah membuat peradaban Islam tertinggal dalam memberikan sumbangsi ilmu pengetahuan sains dan teknologi Dimana pada zaman ini sedang dikuasai oleh kaum Yahudi Fenomena ketertinggalan ini juga termasuk dalam kualitas penduduk negara Islam Dimana pada angka melek huruf masih mencapai 40% Sedangkan pada dunia barat sudah mencapai 90% Padahal perkembangan teknologi jika tidak dimanfaatkan dengan baik Sebagaimana pada revolusi industri 2.0 akan menimbulkan banyak kerusakan Dimana pada masa itu digunakan untuk berperang serta merusak satu sama lain Berdasarkan data hasil survei kepada 40 umat Islam di Indonesia Diperoleh hasil bahwa 65% masih belum mengetahui istilah masyarakat tahluf Hal ini bertolak belakang dengan fakta umat Islam yang memiliki kitab suci Serta banyak kekayaan ilmu pengetahuan yang dikandung di dalamnya Maka dari itu perkenankan saya Sinta Nuryah Mabubiah Royani Bersama dua rekan saya Hikmatul Muka Romah dan Ega Bundan Syah Utayo Akan melakukan eksplorasi kandungan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat tahluf Guna mewujudkan generasi intelektual berjiwa Qurani di era revolusi industri 4.0 Masyarakat tahluf merupakan masyarakat yang terbelakang dari segi teknologi Secara bahasa, al-tahluf berasal dari bahasa Arab yang berarti penyimpangan atau ketertinggalan Ketertinggalan yang dimaksud adalah ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi Masyarakat golongan ini cenderung tertutup akan perubahan yang ada di era modern Dan menganggap teknologi di era modern akan berdampak negatif bagi kelanjutan hidup mereka Ada pula segelintir masyarakat yang bahkan belum tersetuh atau terjamah dari kemajuan teknologi ini Pada umumnya masyarakat ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan Atau daerah yang tertinggal akibat terisolasi dari daerah luar Generasi yang berintelektual dan berjiwa Qur'ani adalah generasi yang mampu berpikir kritis dan unggul dalam hal sikap Serta mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya Seorang yang menjadi generasi Qur'ani akan diberikan ketenangan hati, rahmat, nikmat, serta naungan dari para malaikat Generasi yang berjiwa Qur'ani berarti generasi yang memiliki kepribadian Qur'ani Yaitu kepribadian yang dibentuk dengan susunan sifat-sifat yang sengaja diambil dari nilai-nilai yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Quran Revolusi industri 4.0 adalah era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time Dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS Guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru dengan mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi Selanjutnya adalah metode penulisan Metode penulisan yang kami gunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah Al-Quran ini adalah metode kajian kepustakaan dan observasi atau survei Ada beberapa tahapan yang kami lakukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah Al-Quran ini Yaitu seperti bagan di samping Yang pertama kita mengumpulkan data dan informasi Yang kedua pengolahan data Yang ketiga adalah analisis dan sintesis Tahapan yang pertama yaitu tahap pengumpulan data dan informasi Teknik pengumpulan data dan informasi yang kami lakukan yaitu dengan studi pustaka dan observasi secara online Studi pustaka yang kami lakukan yaitu dengan memanfaatkan sumber informasi yang ada Seperti jurnal, buku, Al-Quran, dan sumber informasi yang lain Selain itu kami juga melakukan observasi secara online melalui questionnaire yang sudah kami bagikan melalui WhatsApp Group Sehingga kami mengetahui data respon umat Islam terhadap kondisi peradaban Islam saat ini Tahapan yang kedua yaitu tahapan pengolahan data dan informasi Teknik pengolahan data dan informasi yang kami gunakan yaitu dengan pengolahan respon questionnaire yang sudah kami sebar melalui Google Form Selain itu kami juga melakukan pengkajian ayat-ayat suci Al-Quran Yang mana kami telah memilih ayat Al-Quran yang akan dieksplorasi Dan kemudian mencari penjelasan pendukung yang sudah tervalidasi Tahap yang terakhir adalah tahap analisis dan sintesis Dalam tahap analisis dan sintesis, kami melakukan pemeriksaan kelayakan dan keakuratan data Berdasarkan di kasus dan respon dari questionnaire yang sudah kami peroleh Sehingga dari pemeriksaan tersebut dapat dihasilkan suatu kesimpulan Kemunduran suatu peradaban tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu atau dua faktor saja Hal ini dikarenakan peradaban adalah organisme yang sistemik Maka jatuh bangunnya atau mundur majunya suatu peradaban juga bersifat sistemik Dari sinilah berarti jika suatu kelemahan pada satu faktor akan mempengaruhi faktor lainnya Berdasarkan hasil survei pada 40 umat Islam di Indonesia Diperoleh hasil bahwa 50% responden merasa sering malas dan hanya 37,5% yang merasa suka belajar Padahal faktor pertama runtuhnya suatu peradaban adalah timbulnya sifat materialisme Yaitu sifat hidup malas dan bermewah-mewahan Sifat malas akan menjadikan manusia enggak belajar Sehingga menjadikan potensi dirinya kurang dan hanya mengandalkan potensi orang lain Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan firman Allah surat Al-Alaq ayat 4 Seperti saat ini kebutuhan masyarakat mengenai informasi sangatlah tinggi Hal ini menjadikan masyarakat perlu menyikapi isu-isu aktual Yang berkembang terutama di media sosial Semakin pesat perkembangan teknologi bukan hanya kemudahan saja yang diperoleh masyarakat Tetapi juga banyak permasalahan yang muncul Terutama permasalahan sosial Salah satunya adalah hoax Hal ini sesuai dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 35 dari 40 umat Islam sering mendapatkan informasi dari dunia maya Dan 20 diantaranya sering menerima informasi atau berita palsu Menurut hasil survei pula Selanjutnya sebanyak 23 umat Islam menyatakan bahwa hoax yang beredar hingga saat ini Lebih dari 50% informasi yang tersedia Dan 34 umat merasa dirugikan karena beredarnya hoax Globalisasi dan westernisasi negatif di kalangan masyarakat Mengakibatkan masyarakat cenderung bersifat individualistis dan mementingkan diri sendiri Hal ini diperparah dengan semakin menjauhnya masyarakat dari kandungan ayat-ayat Al-Quran Contoh nyata dampak negatif dalam pengabayan pesan-pesan Al-Quran adalah degradesi moral dan intoleransi Adapun fenomena problematika umat Islam di era revolusi industri 4.0 Serta penyelesaiannya dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai menatabel berikut Bahwa sifat bermalas-malasan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Tawbah ayat 105 Tertinggal dalam ibtek tidak sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 4 Mudah percaya hoax tidak sesuai dengan surah Al-Arof ayat 20 dan Al-Hujrat ayat 6 Mengabaikan Al-Quran dan Al-Sunnah tidak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256 Dan menutup diri Serta intoleransi dengan umat lain tidak sesuai dengan surah Al-Kafirin ayat 6 Berdasarkan urahan tersebut dapat diketahui bahwa Al-Quran merupakan problem solving Terhadap sedemikian rupa problematika kehidupan masyarakat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang Sehingga ketika umat Islam mencerminkan kandungan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Akan terhindar dari ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan akan ikut arus perkembangan zaman Demikianlah eksplorasi kandungan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat Tahluf Guna mewujudkan generasi intelektual berjuang Qur'ani Di era revolusi industri 4.0 Saya Sinta Nuriyah bersama tim Pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh